Terima kasih telah menonton 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 Marco Simic ini masih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ini Terima kasih telah menonton 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 position dulu kita akan membahas disini Diego Rubio ya Diego Rubio disini umurnya 29 tahun untuk overrating 70 sorry ehm tinggi badan Oke dari Chile ya 511 fit inci ya lalu kita lihat langsung di di atributnya acceleration sprint-fit 60-an agility 75 balance 74 jumping 75 Stamil 79 oke strike 69 reaction 72 aggression 72 attacking position 74 Oke sih finishing 70 dribbling 70 short power 74 curve penalty 75 74 punya long pass dan shot taker untuk harganya ya untuk harganya 1,9 juta cuman dari klubnya Colorado rapid sini dia tidak dijual jadi kalau kita mau beli harus langsung rilis klaus kita harus menebus rilis klausnya itu plus minusnya dari Diego Rubio kita langsung lanjut ke Jeremy Obobise nah untuk Jeremy Obobise ini sendiri masih 25 tahun jadi lebih muda 4 tahun dari Diego Rubio lebih tinggi ini jadi dia 6 feet 6 feet lah tingginya ya untuk attacking 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 waternya high dan defensive high skill move 2 oke weak foot 4 ini yang penting banget sih dari United States Oke kita lihat disini jadi dia bisa 22 position striker dan right mid-mid ya langsung kita lihat di sumerinya uh bagus banget man untuk acceleration 83 aduh spring speed 82 agility 80 balance 75 jumping 83 stamina 81 strength 83 attacking position 76 vision 69 oke reaksin juga 69 oke it's oke it's oke lalu finishing 71 free kick oke segitu emang heading 75 suport 74 voli 73 penalti 558 bisa kita tingkatin nanti ball controlnya 69 dribbling 70 dia punya trade finn apa finish ya finish ya finish shot dan power header untuk harganya tadi agak mahal sih emang 4,6 juta value normalnya dan apa ya kalau 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 harga mungkin harga mungkin bisa sampai 6,26 jutaan sampai 8 juta mahal sih emang oke lalu Rodrigo Aguirre ini dari Uruguay 27 tahun agak lebih tua sih daripada Face sea bisa tiga position striker right wing lefty ping Skill move 3, weak foot 3 Tingginya lebih tinggi ini sih Daripada Ibu Bise Attacking, ini medium High medium ya, high medium 70 Freighting, Uruguay Acceleration 77 Sprint speed 76 Jumping, strength 70-an, 74 ya, attacking position 71, oke Reaction 58, finishing 74, heading Shoot power 72 Penalty 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 70 Lalu ada long shot taker Dan speed taker Untuk harganya 2 juta Atau 2,8 lah, kurang lebih dimulainya Sampai 4 juta, ihi lumayan mahal juga Uruguay main di klub Nekasa Leonardo dari Hebei FC, Brazil 25 tahun, 73 Freighting sama Kebo Bise Skill move 4 Skill move 4 Quick foot 3 Tingginya sama kayak Rubio Sama kayak Rubio Acceleration 75 Sprint speed 74 Jumping 71 Strength 79 Reaction 69 Oke Vision 68 Attacking position 74 Aggression, oke Lalu Finishing 78, oke Shoot power 73 Volet curve penalty Volet curve penalty Lumayan paling rendah 62 Curve nya Shoot pass 65 Oke Dribling 69 Finish shoot, oke Harganya 4 Harganya 4 Ini hampir sama kayak Ebo Bise Hampir sama kayak Ebo Bise Ini harganya Hampir sama kayak Ebo Bise Oke Lalu Saulo mini Saulo mini ini kayaknya Kayaknya gak real face Ini ya 65 ternyata Punya 3 position Di Yokohama FC Untuk Sorry Untuk physicalnya Untuk atribut Di physicalnya Acceleration Sprint speed 76 78, oke Jumping 76 Strength 86 Stamina 64 Oke Composure finishing Gak terlalu bagus ini Gak terlalu bagus Dia punya speed dribbling sih Speed dribbling ini lumayan sih Bukan Kalau main sprint Sama pemain belakang Lumayan sih dia Oke Lalu harganya 1,1 Paling murah sih ini Paling murah 1,1 Sampai 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 1,7 Gitu ya Kalau ada rival Dino Rival Dino ini dari Brazil Krakovia Oke Attack Attacking high Defensive low Skill move Quick food 3 bintang 3 bintang 6,1 Eh 6 feet 11 inch Untuk tingginya Oke Kayak kanan Jumping Bagus sih 81 dia Strength Stamina 64 Oke Finishing 65 65 Di umur ke 27 65 masih Ya kurang banget sih Heading akuransi T1 Finisher Dan power header Harganya Oh iya Ini Ini Bisa kita beli Tapi harus nunggu Pekan depan Pekan depan Apa Tahun depan Udah Udah gak keburu sih Soalnya ini Dia sudah Statusnya free transfer Lalu ada Sergio Santos Ini keren sih Ini Keren Cuma umurnya 27 Sama kayak Yang atas Siapa tadi Yang atas Rival Dino Dan Aguere Ini Sergio Santos Apa Namanya Striker Dan Left wing Wake foot 4 Skill move 3 Attacking High Defensive Medium Untuk Attribute Balance Stamina 72 Acceleration 91 Sprint 89 Ngeri Vision 59 70 Composure 64 Oke Bell control Dribbling Finishing Shoot power Penalti 63 Volley 63 Volley Sampilatnya Saya kurang baik Cuman Finishing Dribbling Control Bell control Dan Shoot power Keren Dari 70 Dia Dan Dia punya 3 Trades Ada Speed Dribbling Karena 90 Tadi Ada Flare Injury Prone Oke Harganya 3 Juta Tidak Terlalu Mahal Maksudnya Soso 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 Sama Digo Rubio Potensial Lebih tinggi Dari Digo Rubio Lalu Ada yang Barusan Kita Ketemukan Richard Mek Friday Umur 22 Yang Paling Muda Dari Negaria Skill move 2 2 Bintang Wigfoot 3 Oke Attacking Medium Medium Cuman Ini Tingginya 6 Feet Ini Masih Belum Masih Belum Tahu Masih Belum Tahu Ini Masih Belum Bisa Ini Kita Jaga Jaga Aja Kalau Semuanya Tidak Cocok Kita Bisa Sebagai Sebagai Aternatif Terakhir Oke Lalu Ada Ronaldo Kuate 17 Tahun Ini Untuk Sekelas Pemain Indonesia Lalu Dia Umur 17 Tahun It's Oke Acceleration Dia Di 66 Sprint Speed 65 Agility Stamina 63 Oke Karena Dia Right Wing Mungkin Ball Control Crossing Kurang Di bawah Di bawah 60 Finishing Dribbling Oke Long Shoot Cross Crossy 58 Penalti Volley Turn Aldo Kuates Harganya 600 650 Irfan Jaya Ini oke Sebenarnya Irfan Jaya Ini Umurnya 26 Apakah Tapi Ini Untuk Right Wing Tapi Dia Bisa Jadi Center Forward Cuman Tingginya Di 5 Feet 4 Inch Attacking High Lalu Skill Move 4 Bintang Wing 4 Bintang Keren Sidiya Acceleration 91 Sprint Speed 91 Agility 75 Stamina 67 Composure 65 Vision Attacking Position Oke Crossing Dribbling 72 71 Finishing 68 Oke Sih Curve 67 Harga Harga 1,9 Juta Oke Egi Kayaknya Egi Ini Enggak Kita Masukin Karena Dia Di FC Senika Bagus Jadi Kita Drop Saja Egi Kita Drop Saja Kita Hilangkan Egi Halo TC Marukawa Camp Right Wing Left Wing Jepang 25 Tahun Sorry Skill Move Weak Foot 4 Sama 3 Attacking Height Tinggi 57 Jepang Persebaya Agility 72 Stamina Lalu Apa ya Kalau Attacking Midfielder Ini Asteroid Ressence Spring Speed Gak Terlalu Disini Lebih Tepatnya Attacking Efficient Fishing 72 Bagus Lalu Finishing Oke Long Shoot Oke Short Pass Long Pass Mana Long Pass 70 Short Pass 67 Curve 69 Voli 66 Dribbling 69 Crossing 66 Bagus Harganya 2,9 Atau 3 4 Jutaan Dimulai Nanti Mungkin Kalau dari Kikam Buaya Ini Lumayan Berumur 26 26 Attacking Height Defensive Height Skill Move 3 Wicked 2 Oke Kita Lihat Langsung Acceleration Kurang 6 9 69 Agility 64 Stamina 64 Kalau dia Camp Berarti Vision 67 Taking Position 67 Lalu Dribbling Crossing Finishing Long Pass Short Pass Curve Volley Long Long Shot Mungkin Semaksud Power Jadi Dia Masih Di Bawa TC Marukawa Kalau Kalau Kita Lihat Di Camp Nya Lalu Marshall Novel Sorry Harganya Tadi 1,7 Juta Marshall Novel Dinan Umur Masih 17 Tahun Masih Mudah Sekali Overrating 62 Skill Move Weak Foot Lumayan 3 Bintang 4 Bintang High Kita Lihat Di Atribut Dia Di 67 68 E Jd 67 Balanced 62 Oke Untuk Stamina Dan Lain 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 Masih 50 Di bawah 60 Semua Dribbling Ball Control Oke Shortpass Long Pass Curve Jadi Bagusnya Shortpass Bagus Dribbling Sama Ball Control Bagus Cuma Cuma Harganya 1,1 Juta Worth It Gak Sih Mas Helino Cuman Kita Menumpuk Untuk Camp Ini Nemu Nemu Sini Dari Free Agent Untuk Free Agent Ini Kita Lewati Aja Gak Masalah Free Agent Ini Kita Lewati Cuman Oke Sih Playmaker CPU AI Free Kick Assurance Oke Curve Penalty Bagus Harusnya Dia Witan Witan Kita Gak Masukkan Witan Kita Drop Aja Witan Leo Lalis Ini Kemarin Kita Sudah Kayaknya 28 Tahun Oke Untuk Untuk Teknik Lnya Dia Di Sliding Tackle Stand Tackle 6668 Oke Defense Power 66 66 Heading Akuransi 68 Heading Fisic Stamina 63 63 Strike 68 Jumping 69 Bagus Intercession 68 Oke Sebenernya Oke Harganya 1,1 Juta Center Back Rizky Rido Rizky Rido Kita Bandingkan Dengan Leo Lelis Mungkin Ya Umur Masih 20 Tahun Perseba Oke Kita Langsung Kesini Staminanya 63 Oke Intercession 67 Oke Itu Sekiri Do Aggression Nah Untuk Spring Speed 66 Oke Langsung Kesini Heading Di Stand Tackle Sama Sliding Tackle 6363 Defensive Aware 69 69 Bisa Naik Cepet 1.070 Heading Akuransi 63 Harganya Harganya Dibawah 1.000.000 Harganya Dibawah 1.000.000 Lumayan Lalu Afreda Alveandra Alveandra Dewanga Umur 21 Tahun 65 Ratingnya Stamina 60 Oke Strength 61 Aggression 67 Interception 68 Spring Speed Sama Acceleration 69 Oke Not Bad Strength Tackle 67 Slide Tackle 65 Defensive Aware 64 Oke Cuman Dia masih Kalah Dari Leo Lelis Karena Umurnya Dia masih 20 21 Kalau Kita Training Nanti Bakal Bagus Banget Dua Orang Ini Oke Sih Gak Tau Kita Bisa Ambil Dua Dua Satu Kayaknya Prioritas Prioritas Antara Rizki Rizki Rido Atau Dewanga Dan Dari Ketiga Ini Kayaknya Dewanga Kayaknya Kayaknya Dewanga Kalau Ini Dari Free Agent Udah Kita Gak Perlu Bagus Banget Strength Aggression 81 Jumping Sprint Speed Keren Stantackel Segitu Stantackel Hambis Sama Dewanga Berarti Defensive Aware Tinggi Solid Player Def Into Tackle Oke Bagus Nah Arsnawi Kita Drop Arsnawi Nah Sekarang Kita Bahas Untuk Keeper Untuk Keeper Seperti Yang Kita Bahas Kemarin Dari Ketiga Ini Yang Paling Unggul Sebenernya Ini Hernando Yang Paling Unggul Yang Paling Unggul Ada Dua Teja Paku Alam Dan Hernando Ari Selanjutnya Lalu Nadeo Selanjutnya Nadeo Kita Sudah Bahas Terkait Teja Paku Alam Dan Nadeo Cuman Lebih Condong Karena Dia Umurnya Masih 20 Sedangkan Andri Tani Masih Aktif Kalau Teja Paku Alam Yang Kita Beli Akan Berebut Nanti Dia Pasti Mintanya Krusial Karena Dia Keeper Utamanya Di Persi Bandung Dan Umurnya Senior Kalau Hernando Mungkin Dia Bisa Agak Ngalah Karena Dia Umurnya Masih 20 Tahun Kalau Hernando Harganya 2,3 Teja Paku Alam Harganya 1 Juta Murah Emang Dia Bagus Di Reflect Dia Hernando Jelek Di Reflect Cuman Dia Di Reaksinya Bagus Plus Minus Nya Itu Emri Andri Kita Udah Bobol Beberapa Kali Gawang Ya Gitu Nadeo Nadeo Disini Rata Rata Jadi Teja Paku Alam Dan Hernando Jadi Kayaknya Yang Paling Unggul Hernando Lalu Teja Paku Alam Lalu Nadeo Agawinata Lalu Emri Andi Terakhir Kayak Gitu Secara Overrating Juga Dia Paling Rendah Emri Andi Seperti Itu Untuk Daftar List Yang Mungkin Bisa Kita Transfer Jadi Minta Bantuannya Untuk Jadi Untuk Saran Untuk Atau Mungkin Untuk Untuk Rekaman Selanjutnya Terkait Dengan Transfer Ini Kita Akan Lakukan Di Hari Senin Malam Jadi Hari Senin Malam Kita Mohon Maaf Tidak Apa Ya Tidak Tidak Bukan Bukan Tidak Mengamodir Tapi Tidak Bisa Lagi Mengakomodir Saran Lagi Jadi Kita Sudah Close Dan Kita Eksekusi Untuk Pemain Mana Yang Akan Kita Beli Seperti Itu Kayaknya Jadi Mohon Dimalumi Teman Teman Semua Ini Masih Pemula Saya Jadi Mungkin Untuk Ngatur Waktunya Terkait Dengan Transfer Dan Sebagainya Kalau Di Channel Lain Terkait Dengan Transfer Biasanya Sampai Sampai 2 Atau 3 Episode Dan Mohon Maaf Ini Kita Akan Percepat Karena Waktu Juga Dan Kita Ada Konten Konten Lain Yang Akan Kita Tampilkan Maksud Gitu Jadi Mohon Bantu Kalau Ada Yang Berkenan Bantu Saran Boleh Cuman Untuk Nama Nama Baru Kita Enggak Mohon Maaf Kita Enggak Bisa Akomodir Jadi Yang Bisa Kita Akomodir Hanya Yang Ada Disini Saja Nama Nama Ini Nama Nama Ini Yang Bisa Kita Terima Kasih Mungkin Dari Teman Teman Mohon Maaf Kalau Ada Yang Tidak Terakomodir Dan Penentuannya Akan Kita Record Di Senin Malam Karena Untuk Persiapan Ke Selasa Tayangnya Hari Selasa Jadi Seperti Itu Oke Terima Kasih Teman Teman Semua Itu Dia Untuk Pembahasan Jadi Kita Masih Belum Main Dan Perlu Dicatat Perlu Dicatat Kita Masih Punya Lengkap Empat Pemain Dari Luar Negeri Yang Belum Belum Di Transfer Jadi Kita Masih Belum Bisa Masukin Kita Masih Belum Bisa Masukin Pemain Dari Luar Negeri Karena Pemain Dari Dalam Negeri Kita Dari Stok Kota Pemain Luar Negeri Kita Udah Penuh Seperti Itu Jadi Kita Harus Jual Dulu Entah Itu Otavio Dutra Entah Itu Marco Simic Kayak Gitu Pemain